Intro Penataan Kawasan Pusat Bisnis Cakra Negara Tahap 1 yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direkturat Cipta Karya melalui Satuan Kerja Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan atau PBL Nusa Tenggara Barat telah dinyatakan rampung Kini kawasan tersebut nampak lebih indah dan rapi dengan kesan cantik dari lampu-lampu taman, bunga gantung, kursi dan tempat sampah otentik bak jalan Malioboro di Yogyakarta Hal ini tentu menyita perhatian masyarakat sekitar termasuk para pengguna jalan yang berlalu lalang di Simpang 4 Jalan Selaparang Seperti yang diungkapkan salah seorang warga Saleh menurutnya perubahan yang terjadi di Simpang 4 Cakra Negara patut diacungi jempol Pasalnya dulu kawasan ini terlihat begitu kumuh karena tidak tertata rapi terlebih kawasan tersebut berada di dekat pasar Cakra Negara dan diperparah lagi dengan kemacetan yang selalu menyapa setiap harinya Ia pun mengaku senang dengan langkah pemerintah untuk menata kawasan Cakra Negara Sementara itu Saleh yang berprofesi sebagai tukang parkir di kawasan tersebut mengaku turut menyambut baik rencana pemerintah untuk menata perparkiran di wilayah tersebut jika memang akan dilokalisasi di satu tempat disebutkan Saleh sebagai langkah yang bagus yang tentu juga membantu tugas perparkirannya lebih lanjut diketahui penataan kawasan pusat bisnis Cakra Negara tahap 1 yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktora Cipta Karya melalui Satuan Kerja Satker Penataan Ruang dan Lingkungan atau PBL Nusa Tenggara Barat tersebut diperkirakan secara total akan menghabiskan anggaran hingga 25 miliar rupiah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KET TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, 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 Terima kasih.